... Pengurus badan eksekutif mahasiswa atau BEM Nusantara menggelarapat konsolidasi yang dilaksanakan di Aula Gedung Pemkot Bandar Lampung. Dari pertemuan mahasiswa di wilayah regional Sumatera tersebut, berencana akan melakukan gugatan Undang-Undang Omni Beslau ke Mahkamah Konstitusi. Pengurus badan eksekutif mahasiswa di wilayah regional Sumatera tersebut. Poin yang akan digugat tersebut masih dalam penelitian, namun merujuk pada Aturan Cipta Kerja. Untuk menolak Undang-Undang Omni Beslau tersebut, BEM Nusantara mengajak para mahasiswa bersikap intelektual, yakni dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. BEM Nusantara akan terus mengawal Undang-Undang Omni Beslau dan apabila ada pasal-pasal yang tidak perlu terhadap rakyat, akan ditempuh melalui jalur konstitusional melalui judicial review. BEM Nusantara dalam hal ini mengajak seluruh elemen, pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk tidak mudah terprovokasi. Hasil konsolidasi pengurus BEM regional se-Sumatera ini nantinya akan dibawa pada pertemuan pengurus BEM se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Desember 2020. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.